Allah, 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 Ya Allah Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah mountos Allah, Allah, ayahu었im Alhamdulillah, biendhi wa lâzim selamat menikmati 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 Allah 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 selamat menikmati 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 kolam unta kolam unta dia selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati masya Allah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati diri. Allah subhanahu wa ta'ala beritahu kepada kita. Pada hari berlakunya hari kiamat. Kamu akan dapat lihat ibu yang menyusukan anak dia ulama' kata dilempar anak dia dengan tangan dia ke depan. Dilemparkan anak dia semata-mata untuk selamatkan diri dia sendiri. Maka masha'Allah. Ibu yang mengandungkan anak dia. Tiba-tiba janin terlucuk daripada rahim dia. Dia terpijak janin tersebut dengan kaki dia. Dia tak menyedari. Wataran nasa sukarah. Muka dapati manusia berada dalam keadaan mabuk. Wa mahum bisukara. Padahal mereka tak mabuk kata Allah subhanahu wa ta'ala. Walak inna azab Allah isyadid. Tetapi kerana dahsyatnya azab Allah subhanahu wa ta'ala manusia menjerit. Berauh macam mana orang mabuk. Menjerit dalam keadaan mereka tak sedarkan diri. Semakin kuat tiupan tadi. Menyebabkan air mata keluar daripada kelopak mata manusia. Darah keluar daripada hidung. Keluar darah daripada telinga mereka. Manusia mengerang kesakitan. Masya Allah dalam keadaan itu. Sebahagian-sebahagian di kalangan jin. Di kalangan syaitan lagi cuba untuk menyelamatkan diri mereka. Sampai ke hujung dunia. Mereka nak keluar daripada dunia sampai di sempadan dunia. Malaikat tumbuk wajah mereka. Masuk semula terpelanting. Masuk ke dalam bumi. Di saat itulah. Malaikat dalam keadaan menggelabah. Binatang-binatang dalam keadaan huwara. Manusia dalam keadaan huwara. Syaitan jin. Lari bertempiaran untuk selamatkan diri. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan Yaqulul insanu yawma izin aynal mafar. Hari ini kita nak lari ke mana? Tak ada tempat untuk selamatkan diri. Kenapa tuan-tuan? Selalu kita dengar gempa bumi tetapi pada hari berlakunya kiamat. Maka langit pun akan gempa. Bumi pun akan gempa bila berlakunya gempa langit. Maka Allah subhanahu wa ta'ala beritahu Ila sama'un fatrat. Apabila langit terbelah Masya'Allah fa'idhan syabhati sama fa'kanat wardatan kaddihan. Bila langit terbelah maka warna langit kelihatan warna-warna yang sangat merah menyilaukan mata manusia seumpama bunga ros yang disapu dengan cat minyak. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan Fa'idha bariqal basur apabila mata manusia silau memandang ke arah langit Fa'idha bariqal basur wa khasafal kamar berlakunya gerhana matahari dan bulan akhirnya matahari berlanggaran dengan bulan wa maka masya'Allah wa khasafal kamar wa jumi'an syamsual kamar yakulul insanu yaumakizin aynal mafar manusia bertanya hari ini kita nak lari ke mana selalunya gempa bumi berlaku di satu negara tak berlaku di negara lain tetapi pada hari itu Allah subhanahu wa ta'ala firman apabila Allah goncangkan dunia dengan goncangan yang sekuat-kuatnya menyebabkan seluruh makhluk yang berada di atas langit bintang-bintang Allah bintang wa idha nujumun kadarat bintang planet-planet jatuh satu persatu ke atas muka bumi air laut dihamburkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sehingga laut selesatu dunia telah menjadi keing tuan-tuan dan rahmatullah subhanahu sekalian maka dikali itulah seluruh makhluk yang berada di bumi ini terang awang-awang di udara dalam keadaan sengsara dalam keadaan nyawa-nyawa ikan manusia berterbangan di udara bukan sekadar manusia pokok-pokok tercabuk daripada akarnya dan bahkan Allah bintang wa ta'ala bunung-bunung berterbangan di udara sebagaimana kapas yang diterbankan oleh hari Masya Allah inilah hasil dahsyatnya hari kiamat dalam keadaan manusia hampir-hampir mati dalam keadaan nyawa-nyawa ikan di saat itulah Allah subhanahu wa ta'ala akan perintahkan balikah israfil al-salam untuk meniupkan sangka kala buat kali yang kedua sangka kala yang kedua ini dipanggil nafratus su'af tiupan ia akan menamatkan seluruh makhluk yang bernyawa mereka akan dimatikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala seluruh malikat yang berada di langit yang pertama sampai ke langit yang ketujuh semua malikat-malikat yang berada di langit mati bergelimpangan dan juga makhluk-makhluk yang berada di bumi manusia mati bergelimpangan binatang-binatang mati bergelimpangan jin mati bergelimpangan syaitan mati bergelimpangan malikat-malikat di bumi pun mati bergelimpangan Masya Allah setelah mana Masya Allah hancurnya bumi hancurnya langit malikat-malikat telah mati Akhirnya Allah SWT akan panggil Malaikat Israel AS Wahai Israel kemari kamu Ceritakan kepada aku Siapa di kalangan hamba aku yang masih hidup Yang belum mati Israel AS beritahu ya Allah Seluruh manusia di dunia telah mati Jin telah mati Syaitan telah mati Binatang-binatang telah mati Malaikat-malaikat telah mati Melainkan beberapa orang Malaikat Muqarrabin yang masih hidup Jibril masih hidup Mikail masih hidup Israfil masih hidup Aku Israel masih hidup Malaikat Pemikul Aras Empat orang masih hidup Maka Allah SWT telah perintahkan Wahai Israel Cabut nyawa sekalian manusia Sekalian para-para malaikat pada hari ini Karena hari ini tidak akan ada siapa lagi yang akan hidup Setiap yang bernyawa pasti akan merasai kematian Cabut nyawa Jibril Jibril pun mati Cabut nyawa Mikail Mikail mati Cabut nyawa Israfil AS Israfil mati Sangka kala dilepaskan Maka sangka kala naik tergantung Di Aras Allah SWT Maka akhirnya Allah SWT beritahu Cabut nyawa Malaikat Pemikul Aras Allah SWT Empat orang Malaikat Pemikul Aras Dia ambil nyawanya mereka Oleh Allah SWT Akhirnya Allah bertanya pada Israel AS Sekarang khabarkan kepada aku Siapa lagi yang masih hidup di kalangan hamba aku Ya Allah Tidak ada yang hidup Melainkan aku seorang saja Dan bersama dengan engkau Tuhan yang maha hidup Takkan pernah mati untuk selama-lamanya Akhirnya Allah SWT beritahu Pada Israel AS Matilah engkau Kerana engkau pun salah satu Daripada makhluk aku Tidak ada siapa yang terkecuali pada hari ini Daripada menghadapi kematian Akhirnya Israel AS pun jatuh Tersungkur Mati di tempat dimana dia berdiri Masya Allah Setelah itu Masya Allah Allah SWT Akan dendam tujuh batala bumi Dengan tangan kanan Allah SWT Itu dengan kuasa Allah SWT Yang istimewa Allah SWT lipat langit Seumpama Allah kata Hari yang mana kami lipat Langit tujuh batal langit Menjadi sebagaimana lipatan-lipatan buku Maka di saat itulah Allah SWT Genggam dunia Allah SWT bertanya Kepada seluruh makhluk-makhluk Yang tadi yang telah mati Allah bertanya Siapakah raja yang paling berkuasa pada hari ini Kerajaan milik siapakah sebenarnya yang berkuasa pada hari ini Dimanakah raja-raja yang sombong Dimanakah mereka-mereka yang angkuh dalam kehidupan dunia Dimanakah para-para pendurhaka Yang melakukan pendurhakaan pada aku Dimanakah kamu sekarang Tidak ada jawapan Kerana seluruh manusia telah mati Seluruh jid telah mati Seluruh syaitan telah mati Maka di saat itu tidak ada jawapan Dibulikan kepada Allah SWT Akhir Allah sendiri yang menjawab Lillahi'l-wahidil-kahar Raja yang paling berkuasa Kerajaan yang sebenar Kerajaan yang mutlak Yang berkuasa pada hari ini Hanyalah milik Allah Yang maha esa lagi maha pemaksa Maka setelah mana MashaAllah Allah SWT menyatakan demikian Allah berkat Allah firman Akulah raja yang paling hebat Yang paling sombong Yang paling pemaksa Akulah raja bagi segala raja Maka setelah mana Berlakunya hari kiamat Allah biarkan manusia Berada dalam keadaan bergelimpangan Mati selama 40 ribu tahun Lama ini MashaAllah Allah setelah biarkan tubuh badan manusia Bertukar daripada daging Lama menjadi busuk Dan akhirnya menjadi tanah Menjadi debu Dan akhirnya menjadi zarah-zarah Yang telah terpisah-pisah MashaAllah Maka setelah mana Genap 40 ribu tahun Sampailah masa Allah telah nak bangunkan Kita semua di padang Masha Hari perhitungan Hari perhisaban Hari kebangkitan Nabi SAW pernah bersabda Wallahi demi Allah Latamutu nakamatanamun Sebagaimana kamu Tiap-tiap orang di kalangan kamu Pasti akan tidur di malam hari Bila tiba waktu mengantuk Begitulah keadaannya Setiap orang di kalangan kamu Pasti akan merasai Kematian Bila tiba waktu matinya Dan kamu akan dibangkitkan Sebagaimana Kamu bangun Daripada tidur Di pagi hari Kita bahas sebenarnya Tuan-tuan yang berahmat Allah Tiap-tiap hari kita tidur Dan tiap-tiap hari kita bangun Daripada tidur Kita tak sedar Ada satu mesej Yang paling besar Allah beri kepada kita Bagi orang yang berfikir Sebenarnya Tuan-tuan tidur Itu adalah Lakonan mati kita Dan bangun daripada tidur Adalah lakonan Bangun di padang Masha Supaya kita ingat Hari-hari kita akan bangkit Untuk buat persiapan Menghadapi perhitungan Di padang Masha nanti Maka akhirnya Bila tibalah masa Allah SWT Telah nak bangkitkan kita Di padang Masha Allah SWT Akan perintahkan langit Untuk menurunkan hujan Selama 40 hari 40 malam Amtaratis sama Maka akhirnya langit Telah menurunkan hujan 40 hari 40 malam Kerana dunia telah menjadi datar Tidak ada sungai Tidak ada laut Tidak ada gunung Tanah yang datar Maka di saat itu Dalam tempoh 40 hari 40 malam Akhirnya seluruh muka bumi Telah ditenggelami Boleh banjir Setinggi 12 khas Di seluruh dunia MashaAllah Maka setelah mana Allah SWT Telah buat keputusan Ketika mana hujan Telah turun Akhirnya Allah Telah memerintahkan Kepada langit dan bumi Sebagai mana Perintah Allah SWT Kepada langit dan bumi Ketika mana berlakunya banjir Pada zaman Nabi Allah Nuh AS Wajah bumi telah berubah Kepada dua keadaan Yang pertama Nabi SAW Beritahu Allah tukar permukaan bumi ini Dengan perak Tuan-tuan dan rahmat Allah Dulu sebelum dunia kiamat Bumi ini adalah diperbuat Daripada tanah Tetapi setelah mana Berlakunya hari kiamat Allah ubah bumi kita Menjadi Bumi yang diperbuat Daripada perak MashaAllah Dan setelah itu Bumi yang tadi Ditukar baru oleh Allah SWT Allah sebut dalam Al-Quran Pada hari yang mana Kami tukar bumi lama Dengan bumi baru Langit lama Dengan langit baru Langit lama Dan bumi lama Yang menyimpan Kenangan dosa dan maksiat manusia Digulung oleh Allah SWT Sebagai bahan bukti Terhadap dosa dan maksiat Yang kita lakukan di dalamnya Allah tukar bumi lama Dengan bumi baru Dan ketika mana air kering Maka Nabi SAW Telah beritahu Seluruh permukaan bumi Akan berlaku Rekahan-rekahan Pecahan-pecahan Dan dijelah Rekahan tadilah Allah SWT Akan keluarkan kembali Tubuh badan kita Yang telah hancur lebu Yang telah menjadi debu Dicantumkan kembali Oleh Allah SWT Menjadi jasad-jasad Yang mana Mereka adalah Mayat-mayat yang tidak bernyawa Yang mati bergelimpangan Di seluruh permukaan bumi MashaAllah Di kali itulah Nabi SAW Pernah beritahu Ana awalumantan syaq Wa'anul ar Kubur akulah Yang pertama akan mengungkah nanti Dicelah rekan tadilah Dikeluarkan jasad Nabi kita Muhammad SAW Di permukaan bumi Maka Allah telah akan Keluarkan jasad-jasad Para-para Nabi Jasad orang-orang soleh Jasad orang-orang syuhadah Diteluarkan oleh Allah SWT Mereka-mereka Yang tubuh badannya Tak hancur Dalam kubur Maka dikeluarkan oleh Allah SWT Ada pun jasad Mereka yang telah hancur Dimakan oleh tanah Lama-kelamaan Dicantumkan sedikit Dima sedikit Debu-debu Dicantum oleh Allah SWT Sehingga menjadi tubuh Badan manusia Yang masih segar Masih panas Kepada kami Allah beritahu Siapa yang mampu Menghidupkan tulang Yang telah hancur Maka Allah SWT Beritahu Allah yang menghidupkan Kamu Kali pertama Kali dulu Allah yang sama Akan menghidupkan Kamu Semula di alam Akhirat Bahkan Allah beritahu Maka khalpukum Wai Israfil Sekarang Kamu akan meniungkan Sangka kala Buat kali yang ketiga Inilah tiupan yang bernama Dafratul Bahti Manusuh Tiupan kebangkitan Dan perhimpunan Di padang masyar Ambil Nyawa manusia Waktu itu Ruh manusia Ditempatkan oleh Allah Dalam satu ruangan Yang khusus Maka dia Rauh Nyawa manusia Oleh Israfil Al-Islam Dimasukkan ke dalam Tanduk lembu Yang mana kata Nabi SAW Sangka kala itu Adalah tanduk lembu Yang diperbuat Daripada mutiara Yang mana Masya Allah Besar je lubang Sangka kala itu Lubang tanduk lembu itu Kalau dimasukkan 7 petala langit 7 petala bumi Ke dalam lubang tersebut Nesaya akan muat Untuk menampung Saiz 7 petala langit Dan 7 petala bumi Dimasukkan nyawa manusia Kedalam tanduk tersebut Maka di saat itulah Israfil Al-Islam Akan meniupkan Sangka kala Buat kali yang ketiga Bila saja Dia tiup Maka apa berlaku Ruh tadi akan keluar Perlahan-lahan Maka akhirnya Masya Allah Nyawa manusia Akan naik ke udara Seumpama Lebah-lebah Yang berterbaran Maka dia akan Terbang ke seluruh dunia Dia akan mencari Jasad-jasad kita Jasad tubuh Badan kita Yang bergelimpangan Di kubur mana Kita ditanam Maka Ruh tadi Akan sampai Sampai di depan Tubuh badan Tuhan Dia Ruh tadi akan Masuk dalam hidup Dia akan menjala Dalam tubuh badan manusia Dikali itulah Tangan yang tadinya Tak bergerak Tangan yang tadinya Kaku Maka tiba-tiba Tangan tadi Akan bergerak Perlahan-lahan Maka manusia Merasakan Sebagaimana Baru saja Bangun daripada Tidur Masya Allah Tidur yang sangat Panjang Lena yang sangat Panjang Dikali itu Masya Allah Bangunnya manusia Mereka mengatakan Celaka sungguh Siapa yang Kejut kami Siapa yang Ganggu tidur kami Siapa yang Telah kejutkan kami Daripada Lena yang sangat Panjang Maka dikali itu Masya Allah Ketika manusia Sedang gonung-gonung Mata Manusia Dibangkitkan Di padang Masyar Sebagaimana Dalam kadang kita Bangun dari waktu Bangun daripada Tidur di pagi hari Ada orang Bangun tidur Di temenung dulu Duduk dalam Kadang tunduk Lama nak angkat Kepala Nak bagi segar balik Ada orang Gonung-gonung mata Akhirnya Barulah mata dia cerah Ada orang Bangun menggeliat dulu Ada orang Memuap dulu Masya Allah Malaikat pun Bila dengar Dia orang menyumpah Ya wailana Celaka sungguh Siapa ganggu tidur kami Maka akhirnya Dikali itu Rupa-rupanya Allah SWT Telah menghantar 70 ribu Para-para malaikat Dihantar ke seluruh dunia Untuk halau manusia Berjalan menuju Ke padang Masyar Maka Masya Allah Barunya manusia Di padang Masyar Allah SWT Telah ubah Wajah manusia Menjadi Dua kategori manusia Yang pertama Allah beritahu Ya wala Ya wala Wajah Wajah Hari yang mana Kami akan putihkan Kami akan cerahkan Wajah Sekumpulan manusia Dan kami akan Gelakkan Wajah Sekumpulan manusia Sekumpulan manusia Wajah mereka akan Berubah menjadi Seperti Bulan Purnama Ada orang Wajah mereka Bercahaya Seperti Bintang yang Bergemerlapan Orang-orang yang Beriman pada Allah Orang-orang yang Salih Bangun daripada Tidur Selalu dekat dunia Dibaca doa Tetapi nanti Di padang Masyar Dia akan Baca doa ini Ini doa Dia akan baca Ketika mana Dibangun Dibangun Allah subhanahuwata'ala Tiba-tiba bangunnya Kita Masya Allah Kita akan Bangun daripada Kubur nanti Terus kita Sampai kepada Masyar Sebenarnya Tuan-tuan yang Berahmat Ya Allah Hari ini Kita mudah Terpedaya Kita mudah Tertipu Kenapa kita Berani buat Dosa di atas Muka bumi Sebab Kita sangka Hari kiamat Itu jauh Kita sangka Padang Masyar Itu jauh Neraka Itu jauh Kita rasa Ketian sirat Itu jauh Kita rasa Syurga Itu jauh Kita rasa Telaga Kausar Itu jauh Tetapi Hakikat Sebenarnya Sebenarnya Dunia Bumi Yang kita Pijak Pada hari ini Inilah Sebenarnya Padang Masyar Bagi kita Semua Masya Allah Hari ini Kalau orang Tanya kepada Kita Ustaz Mana neraka Saya tak tahu Mana Syurga Saya tak tahu Mana Pada masa Saya tak tahu Tetapi Hakikat Sebenarnya Nabi Sallallahu Beritahu Al-Bahru Huwa Jahannam Laut Ini adalah Merupakan Lautan Api Neraka Yang Allah S.W.T Di hari Kiamat Nanti Tujuh Lautan Sedunia Akan Berubah Menjadi Lautan Api Neraka Sebab Itu Nabi Kata Bawah Laut Ada Api Tapi Kita Tak Faham Sebab Itu Hari ini Kita Masha'Allah Boleh Lagi Mandi Insya'Allah Hari ini Petang Tadi Mandi Pagi Tadi Mandi Besok Nak Mandi Lagi Tetapi Kalau Kita tahu Hakikat Laut Ini Tak ada Siapa Berani Untuk Mandi Laut Kerana Di bawah Laut Lautan Api Neraka Neraka Letak Begitu Dekat Dengan Kita Sebenarnya Tapi Kita Tak Nabi S.W.T Beritahu Tiap Pagi Bila Matahari Terbit Matahari Akan Terbit Daripada Pintu Neraka Bila Matahari Naik Sedikit Allah Buka Pintu Neraka Sehingga Tiba Waktu Tengah Hari Neraka Pintu Neraka Dibuka Dengan Seluas Luas Nabi S.W.T Beritahu Semayang Zuhur Lewat Tunggu Waktu Sejuk Kepanasan Yang Bersangatan Pada Waktu Zuhur Itulah Sebenarnya Bahang Api Neraka Allah Sebab Itu Tuan Tuan Mata Allah Pernah Satu Hari Neraka Merayu Kepada Allah Ta'ala Ya Allah Kasihanilah Aku Tolong Ringankan Sikit Panas Kedalam Puh Aku Lihat Allah Kenapa Akalat Ba'z Ba'zan Api Neraka Sini Telah Makan Api Neraka Sini Masya Allah Api Dah Makan Api Maka Akhirnya Allah Tidak Kata Nabi Maka Allah Izinkan Neraka Bernafas Dua Kali Setahun Masya Allah Yang Pertama Neraka Akan Bernafas Pada Musim Sejuk Bila Musim Sejuk Neraka Akan Tarik Nafas Neraka Akan Tarik Nafas Bila Neraka Tarik Nafas Dunia Akan Menjadi Winter Masya Allah Akan Jadi Musim Sejuk Turun Hujan Tak Berti Musim Terpujuk Ini Waktu Neraka Tarik Nafas Tetapi Ketika Neraka Lepaskan Nafas Inilah Berlaku Kepanasan Dalam Dunia 38 Darjah Celsius 48 Darjah Celsius 50 Darjah Celsius 52 Darjah Celsius Ini Sebenarnya Nafas Bagi Neraka Jahannam Kalau Kita Faham Tuan Tuan Kita Tak Hidup Senang Lenang Dalam Hidupan Dunia Sebab Itulah Nabi S.A.W. Beritahu Aku Tahu Benda Yang Kamu Tak Tahu Aku Dengar Suara Yang Kamu Tak Pernah Dengar Aku Nampak Benda Yang Kamu Tak Nampak Kalau Kamu Tahu Apa Yang Aku Tahu Kamu Akan Sedikit Ketawa Dalam Kehidupan Dunia Kamu Akan Banyak Menangis Kamu Tak Akan Bersolok Dengan Isteri Kamu Di Atas Hamparan Kamu Akan Lari Kedalam Hutan Kamu Akan Memohon Perlindungan Kepada Allah Selamatkan Keluarga Aku Selamatkan Umat Ini Daripada Api 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 Tapi Kita Tak Faham Kita Nampak Laut Kita Seronok Tetapi Di bawah Laut Inilah Letaknya Api 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 Di mana Letaknya Padang Masya Sebenarnya Bumi Tempat Kita Berjalan Hari-hari Inilah Akan Bertukar Menjadi Padang Masya Pada Hari Kiamat Nanti Allah akan Tarik Mata Hari Yang Jarak Sejuta Tiga Ratus Ibu Kilometer Ditarik Menjadi Sejekal Di atas Kepala Manusia Satu Mile Di atas Kepala Manusia Yang Mana Nanti Kata Nabi Sallallahu Sallam Di Hari Kiamat Allah Sallallahu Akan Tingkatkan Kepanasan Cahaya Matahari Menjadi 99 Kali Ganda Lebih Panas Daripada Matahari Di Dunia Maka Sahabat Perawih Hadis Tadi Mengatakan Aku Tak Faham Aku Tak Pasti Apa Yang Dibaksudkan Satu Mile Dalam Adis Nabi Sallallahu Sallam Apakah Satu Mile Itu Satu Kilometer Matahari Atas Kepala Manusia Ataupun Satu Mile Panjang Batang Celak Yang Kita Gunakan Untuk Mencelak Mata Kita Itulah Jarak Matahari Di Atas Kepala Manusia Yang Mana Nanti Kita Akan Dibangkitkan Dibada Masyar Nabi Sallallahu Sallam Telah Sabda Kalian Akan Datang Bertemu Dengan Tuhan Kalian Dibada Hari Kiamat Nanti Dalam Kedan Berkaki Ayam Dalam Kedan Bertelanjangan Dalam Kedan Kita Masih Belum Berkatan Dalam Masih Belum Bersunan Bahkan Allah Beritahu Sebagaimana Kami Mulakan Kejadian Kamu Hari Pertama Kita Lahir Ke Dunia Dalam Kedan Baby Dalam Kedan Baby Kita Akan Dibangkitkan Dibada Masyar Nanti Masya Allah Kita Akan Dibangkitkan Dibangkitkan Satu Orang Kanak Kanak Tetapi Kana Lama Kita Akan Duduk Di Padang Masyar Allah Beritahu Yaum Yaj'an Wildan Shiba Hari Yang mana Kanak Kanak Akhirnya Akan Bertukar Beruban Kepala Mereka Kerana Kita Akan Duduk Di Masyar Selama 50,000 Tahun Lamanya Akan Menghadapi Perhisaban Daripada Allah Subhanallah Maka Dikali Itulah Malaikat 70,000 Akan Bertebaran Di Seluruh Dunia Untuk Jemput Manusia Kembali Bertemu Dengan Allah Subhanallah Maka Maka Kata Nabi Sallallahu Sallam Ketika Mana Aku Bangkit Ketika Mana Aku Bangun Aku Akan Mengejutkan Sena Umar Aku Akan Bangunkan Sena Umar Nabi Sallallahu Sallam Bawa Abu Bakar Dan Umar Pergi Ke Perkuburan Bakit Bawa Orang Bakit Untuk Menuju Kepada Masyar Daripada Bakit Berjalan Menuju Ke Ma'la Bawa Orang Yang Ditanam Untuk Bawa Persahabah Dengan Nabi Sallallahu Sallam Hari Yang Mana Kami Akan Halau Orang Orang Mutaqin Orang Yang Bertaqwa Kepada Allah Mereka Akan Berombongan Menuju Kepada Masyar Masyar Hari Kita Tak Faham Kita Sangka Pada Masyar Di Planet Lain Kita Ingat Pada Masyar Di Planet Marek Kita Faham Pada Masyar Mungkin Planet Plutuk Tetapi Hakikat Sebenarnya Mengapa Pada Malam Isra Wal Mi'raj Nabi Bergerak Daripada Masjid Haram Menuju Ke Masjid Aqsa Rupa Masjid Aqsa Adalah Tempat Di Mana Allah Subhanahu Wata'ala Akan Jadikan Sebagai Medan Perhimpunan Manusia Untuk Menghadapi Perhitungan Daripada Allah Subhanahu Wata'ala Pada Malam Isra Wal Mi'raj Nabi Ikat Burak Daripada Seketul Batu Rupur Punya Di Atas Batu Itulah Allah Subhanahu Akan Letakkan Aras Dia Nanti Untuk Allah Subhanahu Menghadili Manusia Masjid Kita Akan Berjalan Menuju Kepada Medan Masyar Masjid Allah akan Bangkitkan Manusia Tiga Golongan Menuju Kepada Allah Yang Pertama Kata Nabi Sallallahu Sallam Satu Golongan Akan Menuju Kepada Masyar Dalam Menaiki Kenderaan Mereka Akan Naik Unta Yang Diperbuat Daripada Emas Binatang Binatang Korban Yang Kita Masya Allah Sembelih Di dunia Binatang Tadi Akan Berubah Menjadi Tunggangan Tunggangan Nanti Hari Kiamat Kita Akan Naik Kenderaan Tersebut Menuju Bertemu Dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Orang Bertakwa Naik Kenderaan Menuju Kepada Masyar Laju Perjalanan Mereka Tetapi Orang Yang Banyak Dosa Mereka Akan Berjalan Kaki Menuju Ke Palestine Mereka Akan Berjalan Kaki Menuju Ke Baytul Maqdis Bayangkan Tuan Hari Ini Kita Sangka Kalau Kita Jalan Kaki Sampai Ke Palestine Rasanya Berapa Bulan Baru Nak Sampai Itu Dalam Keadaan Dunia Kosong Jalan Raya Kosong Tetapi Nanti Bila Mana Kita Dibangkitkan Daripada Masyar Begitu Ramai Manusia Berjalan Menuju Kepada Allah Ta'ala Allah Bangkitkan Daripada Awalin Sampai Akhirin Daripada Zaman Nabi Adam Sampai Bayi Yang Terakhir Lahir Maka Dunia Menjadi Begitu Sempit Sehingga Allah Bercantuk Betis Kita Dengan Betis Orang Betis Manusia Jadi Macam Ini Nak Berjalan Menuju Kepada Masyar Berapa Ibu Tahun Barulah Kita Takkan Sampai Kemedan Tersebut Dan Golongan Satu Lagi Kata Nabi Sallallahu Orang Kafir Akan Berjalan Dengan Muka Mereka Kaki Ke Atas Muka Ke Bawah Berjalan Menuju Ke Padang Masyar Masya Sampai Di Padang Masyar Sampai Di Palestine Maka Disanalah Allah S.W.T Akan Biarkan Manusia Selama Beratus 100 Tahun Untuk Menanti Ketibaan Allah S.W.T Menanti Kemunculan Allah S.W.T Waktu Itu Orang Kafir Akan Menghadapi Kelaparan Kepanasan Termasuk Orang Beriman Juga Akan Menghadapi Perkara Yang Sama Manusia Akan Menghadapi Zaman Yang Paling Susah Kelaparan Yang Paling Hebat Dahaga Yang Paling Hebat Bayangkan Beribu-ibu Tahun Tak Makan Tetapi Kata Nabi S.W.T Untuk Orang Beriman Bila Tiba Waktu Makan Allah Telah Keluarkan Di Bawah Tapak Kaki Mereka Roti Kepingan Orang Nak Tanya Ustaz Tak Kelih Makan Roti Kena Pijak Dengan Kaki Orang Pada Hari Tuan 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 Tidak Ada Makanan Wallah Tidak Ada Makanan Selain Daripada Roti Tersebut Kalau Lampar Makan Kalau Rasa Tak Nak Makan Jangan Makan Tetapi Tidak Ada Makan Selain Daripada Itu Orang Yang Kafir Tak Diminum Oleh Allah Walau Seteguh Air Panasan Yang Bersangatan Sehingga Akhirnya Allah Subhanahu Tidak Bawa Keputusan Untuk Menjelumahkan Diri Dia Allah Berfirman Tuhan Kamu Muncul Bersama Dengan Para Para Malaikat Dalam Bersaf-saf Para Malaikat Itu Dengan Kemunculan Allah Subhanahu Wata'ala Ulama' Kata Akhirat Begitu Gelap Walaupun Matahari Sejekal Di atas Kepala Tetapi Hari Itu Manusia Tak Nampak Kapat Tangan Mereka Sendiri Maka Sehinggalah Bila Mana Allah Telah Menjelma Bila Mana Allah Telah Muncul Allah Firman Dengan Nur Allah Tiba-tiba Akhirat Permukaan Akhirat Telah Menjadi Terang Berderang Dengan Nur Allah Subhanahu Wata'ala Bila Mana Manusia Nampak Allah Bila Manusia Tengok Allah Subhanahu Wata'ala Di Selain Itu Semua Manusia Terus Tersungguh Dan Bersujud Malaikat Memerintahkan Wahai Manusia Hari Ini Kamu Wajib Bersujud Di hadapan Allah Subhanahu Wata'ala Tuhan Yang Maha Hebat Tuhan Yang Maha Agung Seluruh Manusia Daripada Awal Sampai Akhir Bersujud Di hadapan Allah Subhanahu Wata'ala Meraikan Beberapa Golongan Yang Mana Mereka Tak Mampu Nak Sujud Di hadapan Allah Subhanahu Wata'ala Tulang Belakang Mereka Disatukan Daripada Kaki Sampai Ke Atas Menjadi Satu Sendi Saja Mereka Cuba Nak Bengkok Tak Lepas Nak Bengkok Tiba-tiba Allah Beritahu Mata Mereka Tertunduk Dan Seluruh Diri Mereka Diliputi Dengan Rasa Yang Teramat Hina Hari Ini Ya Allah Seluruh Manusia Bersujud Di hadapan Allah Tetapi Kami Mengapa Tak Diizinkan Mengapa Kami Dihalang Daripada Bersujud Di hadapan Allah Di dunia Dulu Aku Panggil Semayang Lima Waktu Kamu Tukar Channel TV Kamu Nak Minum Ter Sibuk Nak Baca Suat Khabar Sibuk Nak Main Game Sibuk Nak Main Facebook Lagi Kenapa Kamu Membiarkan Lawangan Azan Kamu Dipanggil Sujud Tetapi Kamu Berada Dalam Tenang Santai Sejahtera Sebab Itulah Pada hari Tulang Belakang Kamu Disatukan Waktu Seluruh Dunia Nampak Inilah Manusia Paling Celaka Inilah Calon Ahli Neraka Walaupun Waktu Itu Perhisaban Belum Lagi Dimulakan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Manusia Angkat Kepala Pada Hari Itu Ulama Kata Walaupun Pada Hari Itu Manusia Boleh Tengok Allah Tetapi Kerana Mereka Terlalu Malu Dengan Allah Subhanahu Wata'ala Tertunduk Mata Mereka Tak Mampu Nak Melihat Allah Subhanahu Wata'ala Maka Akhirnya Manusia Telah Bermusyarat Antara Satu Sama Lain Kita Menanti Perhisaban Allah Ta'ala Belum Ada Ria Ada Keinginan Untuk Menghisap Kita Maka Kali Itu Kalau Kita Menanti Lebih Lama Kita Akan Menjadi Semakin Lapa Kita Semakin Letih Semakin Penat Cuaca Semakin Panas Di Kali Itu Nabi Sallallahu Dia Tahu Sesungguhnya Manusia Akan Berpeluh Keluar Peluh Daripada Tubuh Badan Mereka Peluh Yang Begitu Banyak Sebagai Manusia Kerana Dosanya Yang Banyak Peluh Menaik Sampai Ke Paras Bukul Ada Orang Kerana Dosanya Banyak Maka Peluh Sampai Ke Paras Lutut Ada Orang Dosanya Lebih Banyak Tak Sempat Bertaubat Kepada Allah Peluh Naik Sampai Ke Paras Pusat Peluh Tadi Begitu Panas Kata Nabi Sallallahu Sehingga Akhirnya Orang Orang Yang Kena Peluh Tadi Merasakan Ya Allah Alangkah Baiknya Kalau Kau Lempar Kami Terus Dalam Api Neraka Lebih Baik Daripada Kami Duduk Berkenal Dalam Peluh Yang Begitu Panas Pada Hari Maka Dinaikkan Lagi Ada Orang Peluh Sampai Ke Paras Daru Ada Orang Peluh Sampai Ke Paras Telinga Lemas Dalam Peluh sendiri Masya Allah Akhirnya Manusia Mengerang Kesakitan Kepanasan Akhirnya Mereka Bermesyuarat Kita Terpaksa Mencari Orang Yang Akan Kita Jadikan Sebagai Pemberi Syafat Untuk Kita Pada Hari Ini Ayuh Kita Cari Nabi Akhirnya Seluruh Manusia Berkumpul Depan Nabi Allah Adam Wahai Yang Kami Yang Paling Mulia Di Sisi Kami Kalau Orang Yang Paling Dekat Dengan Allah Tolonglah Kami Merayu Pada Hari Mitalah Syafat Untuk Kami Beri Merayulah Kepada Allah Ya Allah Mulakanlah Perhisapan Untuk Manusia Manusia Dah Lampak Manusia Dah sedih Manusia Dalam Ketan Kepenatan Dalam Ketan Kelesuan Tak Tak Tahu Nak Pergi Ke mana Lagi Pada Hari Tidak Ada Naungan Melainkan Naungan Aras Allah S. Maka Dikala Itulah Bila Orang Yang Paling Dekat Dengan Allah S. Allah Ciptakan Tuhan Dengan Tangan Yang Mulia Allah Tiupkan Ruhnya Dalam Tubuh Badan Tuhan Ilmu Allah Dalam Badan Tuhan Malikat Sujud Pada Tuhan Allah Pernah Letakkan Tuhan Dalam Surda Oleh Itu Tolonglah Berjumpa Dengan Allah Merayu Kepada Allah Mulakan Perhitungan Nabi Adam Mengatakan Last Tulaha Saya Tak Layak Untuk Jumpa Dengan Allah Pada Hari Ini Kerana Gara Satu Kesilapan Yang Aku Lakukan Allah Tak Bagi Aku Makan Buah Kundi Aku Makan Sebab Itu Pada Hari Aku Malu Untuk Berjumpa Dengan Allah S.W.T Aku Rasa Aku Tidak Ada Kelayakan Pada Hari Untuk Bertemu Dengan Allah S.W.T Wahai Adam Kalau Tuhan Menolak Beritahukan Kepada Kami Siapa Boleh Tolong Kami Pada Hari Maka Dia Beritahu Kamu Carilah Nuh S.W.T Dia Hamba Yang Paling Banyak Syukur Pada Allah Da'wah Dia Pada 950 Tahun Manusia Berkumpul Depan Nabi Allah Nuh Tolong Merayulah Kepada Allah Segerakan Perisaban Untuk Kami Nuh S.W.T Beritahu Saya Tak Layak Jumpa Dengan Allah Pada Hari Saya Melakukan Satu Kesilapan Saya Doakan Kepada Allah Ta'ala Ya Allah Kamu Jangan Tinggalkan Seorang Umat Aku Yang Kafir Belainkan Kamu Binasakan Mereka Semua Juta Juta Umat Aku Telah Mati Dalam Banjir Ini Kesilapan Yang Saya Tak Boleh Maafkan Diri Saya Untuk Selama Lama Maka Akhirnya Nuh Tak S.W.T Habis Itu Kami Nak Cari Siapa Bantulah Kami Carilah Nabi Allah Ibrahim Kerana Dia adalah Khalilullah Orang Paling rapat Dengan Allah S.W.T Manusia Berkumpul Depan Nabi Allah Ibrahim Tiba-tiba Nabi Ibrahim Kata Saya pun Tak layak Jumpa Dengan Allah Pada Hari Ini Saya Tak Berani Jumpa Dengan Allah Sebab Itulah Nabi S.W.T Mengatakan Seandainya Ada Di kalangan Kamu Ada Orang Kembali Berkembur Dengan Allah Membawa Amalan 70 Orang Nabi Nabi Pada Hari Itu Kamu Akan Merasakan Kamu Tak Selamat Daripada Azab Allah S.W.T Maka Bila Jumpa Dengan Nabi Allah Ibrahim Nabi Ibrahim Kata Saya Pernah Melakukan Tiga Kesilapan Selama Saya Jom Jom Kita Pergi Sambut Hari Raya Sembah Berhala Dia Kata Hari Ini Saya Sakit Indir Sakim Itu Pembohongan Yang Pertama Yang Kedua Pernah Masha'Allah Dipecahkan Patung-patung Berhala-berhala Dia Gantungkan Kapak Pada Berhala Paling Besar Dia Kata Berhala Besar Yang Bunuh Patung-patung Yang Lain Ini Dia Kata Yang Ketiga Raja Yang Zalim Nak Rampas Bini Dia Nak Zina Dengan Bini Dia Dia Kata Ini Adik Saya Maka Akhirnya Raja Tak Jadi Berzina Dengan Siti Sara Maka Ini Kata Nabi Ibrahim Tiga Kesalahan Yang Menyebabkan Aku Tak Layak Berjumpa Dengan Allah Subhanahu Wata'ala Pada Hari Nabi Tuh Kami Nak Cari Siapa Wahy Ibrahim Tuan Orang Paling Dekat Dengan Allah Maka Bini Jumpa Nabi Musa Nabi Musa Kata Aku Besar Dosa Aku Kesilapan Aku Sedangkan Kita Alusna Wajamah Kata Nabi Nabi Tak Buat Dosa Tetapi Mereka Cuma Melakukan Kesilapan Yang Tak Sengaja Nabi Musa Tanpa Bani Dalam Satu Orang Kibli Sehingga Dia Mati Dia Kata Hari Kata Kesilapan Tadi Maka Aku Tak Layak Berjumpa Dengan Allah Maka Kamu Carilah Nabi Allah Isra Kerana Dia Adalah Kalimat Allah Ruh Allah Kalimat Ialah Ruh Allah Bila Sampai Di depan Nabi Allah Isra Walaupun Nabi Isra Tak 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 Bila Matahari Naik Belas Sini Letak Papan Belas Sini Matahari Dulu Kata Letak Papan Atas Matahari Terbenam Letak Papan Belas Sini Itu Pada Hari Kiamat Nabi Isra Tak Berani Nak Jumpa Dengan Allah S.W.T Fa'alaikum Di Muhammad S.W.T Kamu Carilah Nabi Muhammad S.W.T Hanya Dia Saja Yang Mampu Berikan Syafat Kepada Kamu Semua Akhirnya Berkumpul Seluruh Manusia Daripada Awal Sampai Akhir Nabi Adam Sampai Dunia Kiamat Di Hadapan Nabi Muhammad S.W.T Semua Kami Yang Terakhir Tolonglah Jangan Tolak Permohonan Kami Ya Rasulullah Selain Daripada Engkau Kami Dah Tak Ada Siapa Siapa Lagi Untuk Kami Minta Tolong Maka Kana Itu Tolong Jangan Rejet Jangan Tolak Kami Permohonan Ya Rasulullah Minta Merayulah Kepada Allah Segerakan Perisaban Untuk Kami Suma Kami Dah Tak Tahan Kelaparan Kami Dalam Keletiaan Dalam Kepanasan Yang Teramat Sangat Maka Di saat Itulah Nabi Sallallahu Angkat Mata Dia Nabi Pandang Wajah Wajah Umat Dia Yang Sedang Menangis Umat Yang Sedang Kesedihan Umat Yang Sedang Kelaparan Dalam Kepenatan Nabi Sallallahu Sedih Tengok Umat Dia Sedang Menderita Akhirnya Nabi Sallallahu Sallam Telah Memberikan Harapan Kepada Seluruh Manusia Akulah Yang Akan Melakukan Kerja Dipada Hari Maka Kata Nabi Sallallahu Sallallahu Dalam Seperti Hadis Setiap Orang Nabi Nabi Allah Bekalkan Dengan Doa Yang Mustajab Dan Semua Nabi Nabi Telah Gunakan Doa Tersebut Untuk Menghancurkan Umat Mereka Mengarap Umat Mereka Di Dunia Tetapi Kata Nabi Sallallahu Sallam Sedangkan Aku Simpan Aku Taruh Doa Yang Paling Mustajab Ini Untuk Aku Merayu Allah Di Hari Kiamat Nanti Untuk Beri syafat Kepada Umat Aku Ketika Mada Pada Hari Kiamat Allah Murka Kepada Manusia Dengan Kemurkaan Yang Tak Pernah Allah Zahirkan Sebagaimana Sebelumnya Akhirnya Nabi Sallam Bangun Memberanikan Diri Melangkah Selangkah Demi Selangkah Akhirnya Sampai Di Makam Mahmud Nabi Sesebab Menangis Di hadapan Allah Dalam Sujud Dalam Kanan Teresak Tiba-tiba Allah Merasa Kasihan Melihat Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Ulamak Mengatakan Seakan-akanya Allah Sallam Mengatakan Wahai Muhammad Kekasih Aku Telah Terlalu Banyak Aibat Kamu Tumpah Untuk Umat Kamu Di Dunia Maka Kana Itu Pada Hari Kiamat Di Padang Masyar Aku Tak Benarkan Lagi Aku Tak Izinkan Lagi Kamu Menangis Wahai Kekasih Koyah Muhammad Irfa Raksa Angkat Kepala Kamu Sekarang Yang Kamu Nak Minta Untuk Umat Kamu Berilah Syafah Kepada Siapa Di Kalangan Umat Kamu Untuk Beri Syafah Kepada Umat Kamu Nabi Angkat Kepala Nabi Kata Umat Aku Siyah Umat Aku Ya Allah Mereka Dalam Kelaparan Mereka Dalam Kesedihan Mereka Dalam Keadaan Kepanasan Allah Mulakan Perhitungan Untuk Mereka Akhirnya Allah Beritahu Kepada Para Malaikan Baiklah Aku Akan Mulakan Perhitungan Untuk Manusia Tetapi Wahai Jibril Kamu Pergi Ambil Nabi Jahannam Bawa Sini Sebelum Aku Nak Isap Manusia Maka Allah Berikan Setujuh Puluh Ibu Mutas Tali Belati Di tangan Jibril Untuk Heret Bawah Nereka Jahannam Yang Letaknya Begitu Jauh Masya Allah Daripada Permukaan Bumi Wakil itu Dihiret Bawah Datang Kepada Masya Masya Allah Maka Di wakil itu Masya Allah Jibril Mencampurkan 70,000 Mutas Tali Belati Di Tembok Nereka Jahannam Yang Mana Kata Nabi Sallallahu Sallam Lebarnya Tembok Nereka Jahannam Itu Selepanjang 40,000 Tahun 40 Tahun Perjalanan Ini Tempat Tembok Nereka Jahannam Dan Dalam Nereka Jahannam Itu Jika Seandainya Dicampak Sepertul Batu Daripada Tebi Yang Tinggi 70 Tahun Belum Sampai Kedasarnya Maka Nereka Itulah Kata Nabi Sallallahu Sallam Ketika Mana Malikat Yang Besar Besar Tadi Heret Setiap Puntas Tali Belati Memerukkan Tenaga 70,000 Melaikat Untuk Tarik Tali Tersebut Bawa Nereka Jahannam Datang Di Padang Masya Tetapi Apa yang Berlaku Kata Nabi Sallallahu Sallam 100 Tahun Sebelum Nereka Jahannam Sampai Di Padang Masya Neraka Akan Mengaum Tiga Ngauman Dengan Ngauman Yang Pertama Bila Ngaum Saja Tiba Tiba Manusia Akan Mengigil Ada Yang Terkencing Tuan Mendengar Ngauman Nabi Nabi Dan Tidak Ada Melaikat Yang Mendengar Gawaman Yang Kedua Tadi Melaikat Semua Mereka Akan Berlutut Kerana Ketakutan Yang Teramat Sangat Maka Ngauman Yang Ketirakkan Dinaum Menyebabkan Manusia Begitu Takut Sehingga Kata Nabi Sallallahu Sallam Balarat Lumpul Han Haji Maka Hati Jantung Manusia Naik Sampai Ketekak Begitu Takut Sekali Dengan Neraka Allah Sampai Dipada Masya Neraka Dibentangkan Di depan Manusia Lautan Yang Begitu Dalam Lautan Api Neraka Yang Begitu Besar Yang Begitu Panas Maka Di sana Itulah Allah S.W.T. Akan Mula Melakukan Perhisaban Baiklah Di sana Aku Akan Mulakan Perhitungan Untuk Manusia Tetapi Dengan Sini Baik-baik Wahai Manusia Hamba Hambaku Selama Ini Tiba-tiba Tiba-tiba Semua Suara Menjadi Sunyi Sepi Tak Mendengar Apa-apa Suara Melainkan Suara Tampak Kaki Manusia Sajian Kedengaran Di Kali Itulah Allah S.W.T. Akan Panggil Semua Binatang Binatang Yang Pernah Dizalimi Maka Binatang Tadi Akan Dihidupkan Oleh Allah S.W.T. Lalu Allah S.W.T. Akan Perintahkan Binatang Yang Dizalimi Di Dunia Dengan Sekecil Kecil Kezaliman Kamu Balas Balik Kepada Kawan Kamu Yang Melakukan Kezaliman Pada Kamu Sehingga Semua Binatang Yang Telah Dizalimi Tadi Mengambil Tidak Balas Terhadap Kawan Mereka Akhirnya Allah Perintahkan Kunu Terubah Kamu Semua Jadi Debu Jadi Tanah Maka Kali Itu Semua Binatang Telah Terubah Menjadi Debu Akhirnya Orang Kafir Bila Tengok Binatang Jadi Debu Dikata Alangkah Baik Alangkah Baik Kalau Kami Tak Jadi Manusia Tak Apa Di Dulu Kalau Kami Jadi Debu Jadi Tanah Lebih Baik Daripada Kami Jadi Manusia Yang Akan Menghadapi Perhitungan Perhisaban Yang Mana Kata Nabi S.A.W. Tempoh Perhisaban Untuk Umat Muhammad S.A.W. Adalah 500 tahun Masanya Masya Allah Tuan-Tuan Dilamkan oleh Allah S.A.W. Ketika Allah S.A.W. Mulakan Perhisaban Allah S.A.W. Kata Nabi S.A.W. Akan Panggil Tiga Golongan Untuk Menghadapi Perhitungan Dan Tiga Golongan Ini Akan Masuk Teraku Tanpa Risa Maka Yang Pertama Allah S.A.W. Akan Panggil Golongan Alim Ulama Yang Tidak Ikhlas Yang Mereka Riyah Adalah Hati Mereka Ujung Adalah Hati Mereka Suma Ada Takabur Maka Mereka Akan Dipanggil Oleh Allah S.A.W. Allah S.A.W. Tanya Beritahu Kepada Mereka Banyak Nekmat Aku Bagi Kepada Kamu Apa Yang Kamu Gunakan Dengan Nekmat Yang Bagi Kepada Kamu Ya Allah Dari Kecil Kami Belajar Agamu Kami Duduk Di Kondok Duduk Di Manasah Belajar Dan Habis Kami Belajar Kami Sibuk Berdawah Kesana Kemari Kami Berceramah Kami Baca Quran Maka Semata Mata Kerana Ya Allah Allah S.A.W. Mengatakan Kamu semua Buhu Kamu melakukan Apa Saya Pengorbanan Kamu Terhadap Agamu Kamu Berceramah Kamu Baca Quran Supaya Orang Puji Kamu Supaya Orang Sanjung Kamu Orang Hormat Kamu Orang Terpanggil Kamu Macam Macam Gelaran Dan Kamu Telah Dapat Semua Gelaran Itu Di Dunia Maka Pada Hari Tidak Ada Sedikit Pong Gajaran Untuk Kamu Wahai Malaikat Tangkap Leher Mereka Sembangkan Muka Hempaskan Muka Mereka Ketanah Dan Seret Muka Mereka Lemparkan Kedalam Deraka Allah S.W.T. Maka Akhirnya Allah Terpanggil Pula Orang Mati Syahid Tamu Semua Mati Syahid Cuba Beritahu Kepada Aku Apa Yang Kamu Buat Dengan Nekmat Yang Aku Beri Kepada Mereka 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 Orang Mati Syahid Akan Jawab Ya Allah Tapi Itulah Mati Di Jalan Mereka Allah Kami Korban Kami Jalan Terhadap Allah Allah Kata Kau Pohong Juga Kau Berjuang Jalan Aku Sampai Mati Supaya Orang Panggil Kamu Penjuang Yang Hebat Pemberani Pahlawan Yang Hebat Baka Kamu Dah Dapat Belaran Itu Di Dunia Di Akhirat Tidak Ada Sikit Pahala Untuk Kamu Malaikat Tangkap Leher Mereka Sembangkan Muka Mereka Ketanah Dan Leparkan Mereka Kedam Api Teraka Allah Terkejut Orang Awam Kalau Ulama Masuk Teraka Kalau Orang Mati Syahid Masuk Teraka Kalau Orang Dermawan Masuk Teraka Maka Apa Terjadi Dengan Kita Yang Bukan Ulama Yang Bukan Syuhadah Yang Bukan Askhiyah Ini Macam Mana Akan Terjadi Kepada Kita Allah Pula Golongan Yang Ketiga Golongan Dermawan Yang Banyak Memberi Sembangan Di Kerana Boleh Allah Allah Kata Kamu Kamu Buat Segala Gala Itu Pengarbanan Supaya Kamu Dipanggil Orang Dermawan Hartawan Yang Hebat Yang Pendiman Kamu Dah Dapat Gelaran Itu Di Dunia Kala Itu Tidak Ada Selikit Pun Orang Kata Pujian Dan Senjungan Dan Pahala Untuk Kamu Wahai Malaikat Tangkap Lih Mereka Sembangkan Muka Mereka Ketanah Dan Limparkan Mereka Ketanah Mereka Allah Subhanahu Wata'ala Dikal Itulah Manusia Akan Menjadi Begitu Takut Menanti Perhitungan Perhisaban Maka Akhirnya Allah Subhanallah Buat Keputusan Untuk Menghisap Umat Muhammad Kitalah Umat Yang pertama Kata Nabi Kitalah Umat Kitalah Umat Yang Paling Akhir Datang Ke Dunia Tetapi Paling Awal Dihisap Alih Allah Subhanahu Wata'ala Rasa Rasanya Kalau Kita Nak Perhisa Interview Kalau Kita Kena Mula-mula Rasa-rasanya Macam mana Perasaan Kita Interview Kita Semalaman Belajar Tapi Sampai Depan Panel Temu-nuga Sebab Kita Orang Pertama Habis Lupa Jawapan Takut Maka Akhirnya Bayangkan Hari Kiamat Nanti Allah Telah Kumpulkan Seluruh Umat Akhir Zaman Untuk Allah Hisap Kita Okey Lain Cepat Hisap Cepat Sikit Tenang Hati Masya Allah Dipanggil Orang Pertama Dipanggil Orang Paling Miskin Di kalangan Umat Manusia 40 tahun Hisap Untuk Orang Miskin 40 tahun Rasanya Lama Sekejap Siang Malam Tunggu Siang Malam Tak Habis Lagi Siang Malam Tak Habis Lagi Siang Malam Tak Habis 40 tahun Hisap Untuk Orang Miskin Dan Lepas Pertama Barulah Hisap Untuk Orang Kair Semayang Nabi Baca Doa Ya Allah Hisap Aku Dengan Hisap Yang Rengan Hisap Yang Mudah Saya Diten Aisyah Tegur Nabi Muhammad Ya Rasulullah Apa Yang dimaksudkan Dengan Hisap Yang Mudah Maka Akhirnya Nabi Nabi Beritahu Hisap Yang Mudah Ini Nanti Dipada Masya Allah Keluarkan 99 Buah Buku Catatan Amalan Yang Mencatat Amalan Tiap Orang Manusia Maka Allah Tidak Dan Allah Suruh Malaikat Cok Buku Tersebut Dan Serahkan Dia Untuk Masuk Ke Dalam Syurga Bagi Buku Tangan Pada Tangan Kanan Dia Calut Ahli Syurga Itulah Hisap Yang Mudah Yang Allah Berikan Kepada Manusia Tetapi Masya Allah Kata Nabi Sallallahu Sallam Siapa Yang Allah Telah Tunjuk Aku Nak Hisap Maka Kata Nabi Sallam Pasti Akan Diazab Oleh Allah Allah Kalau Dia Nak Mudahkan Kita Dia Mudah Tapi Kalau Allah Nak Payahkan Kita Sebab Itu Tuan Tuan Dalam Dunia Kita Jangan Susahkan Orang Jangan Kita Selalu Detail Sangat Nak Soal Orang Nak Siasat Orang Siapa Yang Siasat Orang Lebih Sangat Dalam Dunia Tuan Tuan Allah Telah Siasat Lebih Lebih Dan Tidak Lama Akhirat Sebab Jangan Baca Lebih Sangat Hati Orang Ini Bahaya Pandang Tenung Hati Orang Jantung Orang Ini Tak Betul Ini Macam Macam Kita Bagi Gelaran Pada Orang Kita Tak Pernah Tenung Hati Kita Orang Yang Banyak Soal Orang Siasat Orang Di Dunia Maka Dia Banyak Disiasat Akhirat Nanti Sehingga Dia Tak Mampu Dia Akan Dilempur Kerana Mereka Allah Sebab Itulah Nabi Sallallahu Sallam Beritahu Tidak Ada Seorang Di kalangan Kamu Melainkan Wajib Berbicara Dengan Allah Sallallahu Sallam Tidak Ada Penterjumah Di antara Kita Dengan Allah Sallallahu Sallam Dua orang Malaikat Akan Datang Untuk Jemput Kita Bawa Masuk Dalam Kandang Mahkamah Allah Sallam Tiga Buah Mahkamah Kata Nabi Sallallahu Satu Mahkamah Zakat Kita Haji Kita Sedekah Kita Quran Kita Semua Sekali Akan Ditanya Boleh Allah Sallallahu Satu Lagi Mahkamah Yang Menyangkut Hubungan Kita Dengan Manusia Sekecik Zarah Kita Susahkan Orang Kita Sakiti Hati Orang Kita Zalimi Orang Masha'Allah Mereka Akan Terima Balasan Nanti Hari Kiamat Sebab Itulah Nabi Sallallahu Sallallahu Siapa Yang Curi Barang Orang Kianat Orang Punya Barang Barang Tengah Barang Masjid Barang Barang Ramai Punya Diambil Jadi Kahak Milik Dia Nanti Barang Itu Digantung Di leher Ketika Mana Dia Akan Menghadapi Perhitungan Siapa Yang Zalim Sejekal Daripada Tanah Orang Dicuri Kata Nabi Sallallahu Nanti Hari Kiamat Dia Kena Korek Tanah Sampai Ke Bawah Bumi Maka Dikumpulkan Tanah Tadi Diletakkan Pada Leher Dia Semua Orang Akan Nampak Itulah Tanah Yang Dicuri Sewaktu Dia Berada Di Dunia Bayangkan Tuan Tuan Dah Susah Bayang Siapa Yang Curi Pen Orang Punya Pen Punggatul Dekat Dekat Leher Curi Jarum Orang Punya Jaru Kena Simpan Di sini Sebab Itu Tuan Kalau Jaru Masuk Dia Dalam Pemperangatan Tadi Telah Mati Syair Bahkan Sebelum Itu Terlaku Khidmat Lama Dengan Nabi Sallallahu Pada Hari Dia Meninggal Dunia Masya Allah Semua Sahabat Bunyi Masya Allah Nabi Sallallahu Nabi Sallallahu Beritahu Gara Selain Selendang Yang Dipakai Malam Semalam Malam Tadi Ketika Mana Waktu Rasa Sejuk Sangat Sahabat Tadi Duduk Tepi Harta Baitul Mal Harta Walimah Yang Baru Dikutip Daripada Tanggan Musuh Dikukulkan Dalam Peperangan Tadi Belum Sampai Kemadina Dia Rasa Sejuk Dia Rasa Dia Nak pinjam Sekejap Kebor Kain Selimut Harta Walimah Yang Bertimbo Tadi Dia pun Pinjam Sekejap Dia guna Tanpa Izin Dia pun Tidur Sampai Paling Dia Letak Balik Selimut Tadi Ket Atas Gara Gara Dia Bula Barat Tanpa Izin Tadi Tuan Tuan Allah Tuala Walaupun Dikmati Sebagai Syuhadah Tetapi Kata Rasulullah S.A.W Aku Nampak Dia Sedap Bermakar Dalam Api Tuan Tuan Itulah Benda Yang Kita Bimbang Tuan Kita Memang Semayah Kita Memang Taat Pada Allah Tapi Kita Tak Tahu Dosa Becik Macam Ini Inilah Yang Memerukan Taqwa Pada Allah Orang Tak Taqwa Dia Tak 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 Nak Makan Harta Orang Nak Ambil Orang Punya Kita Rasa Ini Hak Orang Ada Dia Kata Hak Allah Dia Kata Allah Punya Semua Benda Dan Allah Dia Ambil Jadi Hak Dia Tetapi Nanti Dia Tak Tahu Di Alam Akhirat Satu Lagi Mahkamah Di Antara Kita Dengan Binatang Binatang Sekecil-kecil Binatang Yang Kita Zalim Itu Pun Kita Terima Dia Semut Kita Zalim Pun Akan Kena Kucing Kita Zalim Pun Akan Kena Masya Allah Ini Akan Menyebabkan Hisap Kita Dipayarkan Oleh Allah Maka Akhirnya Dipendekkan Cerita Tuhan Bila Tiba Giliran Saya Dan Tuan Allah Masukkan Kita Dalam Kandang Mahkamah Allah Dibukakan 99 Helat Buku Tadi Dihadapan Kita Kata Rasulullah Besarnya Setiap Lembaran Tadi Kalau Dibukakan Satu Lembaran Maka Akan Tertutup Antara Timur Dan Barat Maka Kali Itulah Sebelum Aku Nak Isat Kamu Allah Bacalah Buku Kamu Hari Tak payah Orang lain Kata Kamu Ahli Sungga Atau Ahli Neraka Lepas Baca Buku Ini Barulah Boleh Buat Keputusan Tak Paya Buku Baca Manusia Tepuk Dailah Apa Kena Dengan Buku Ini Tak Tinggal Dosa Besar Yang Kami Tak Tahu Sebagai Dosa Maka Dicatid Tengok Pelakangan Tampak Pahala Yang Kita Buat Ketul Ketul Pahalanya Bila Kita Tengok Pelak Kiri Tengok Banyak Ketipun Dosa Dosa Yang Kita Buat Bayang Suruh Til Awajih Dia Akan Pandang Pada Depan Nak Cari Kok Kawan Boleh Tolong Dekat Dunia Kalau Kita Susah Banyak Member Boleh Tolong Bayang Pancik Tengah Malam Telefon Kawan Kawan Kita Duduk KL Kawan Duduk Boleh Pergi Tuan Tuan Nak Tolong Kita Tetapi Nanti Tak Ada Siapa Nak Tolong Kita Kita Bersendirian Menjawab Soalan Daripada Allah SWT Dia Tengok Depan Lautan Api Neraka Sedang Terbentang Dihadapan Dia Sebab Itulah Nabi Sallallahu Takutlah Kamu Kepada Api Neraka Walaupun Dengan Bersedekah Separuh Biji Koruma Untuk Selamatkan Diri Kamu Daripada Api Neraka Lakukan 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 Tolong Diri Kamu Selamatkan Diri Kamu Daripada Api Neraka Allah SWT Ta'awadu Billah Min Azab Jahannam Mualah Pelindungan Kepada Allah Daripada Azab Api Neraka Jahannam Orang Yang Berjaya Buku Tadi Dihisap Maka Allah Tidak Suruh Timbang Pula Buku Tadi Timbang Nilah Yang Paling Takut Sekali Sebab Hari Kita rasa Kita dah Semaya Kita rasa Kita dah Baca Quran Tapi Yang Nak Ditimbang Tadi Ikhlas Nak Ditimbang Tadi Khusuk Nak Ditimbang Tadi Kemanisan Dalam Beramat Hari Banyak Orang Buat Ibadat Tapi Tak Khusuk Tak Ikhlas Tidak Ada Kelazatan Kalau Tidak Khusuk Tuan Semayang Kita Sikit Tak Jatuh Tak Berat Kalau Tidak Ada Ikhlas Sikit Tak Jatuh Kalau Tidak Ada Kelazatan Suatu Buat Sedikit Tak Tak Jatuh Raja Tadi Tuan Inilah Yang Paling Menanggungkan Maka Setelah Itu Allah Tidak Suruh Kita Bersiap Sedia Kalau Berjaya Untuk Duduk Menuduk Masya Allah Telaga Kausar Untuk Minum Air Telaga Sebab Itulah Waktu Nabi Nak Wafat Nabi Berdiri Atas Mimbar Nabi Kata Aku Sedang Berdiri Di Atas Hauku Telangaku Iaitu Mimbaran Hukum Telanga Kausar Itu Letak Di Mimbar Nabi Mimbar Kita Akan Berjalan Daripada Palestine Menuju Ke Mimbar Nabi Sada Allah Sediakan Kata Nabi Gelas Sebanyak Bintang Di Langit Untuk Aku Beri Minum Kepada Umat Aku Dengan Minuman Siapa Minum Air Telanga Kausar Seteguh Dia tak Akan Pernah Merasa Dahaga Lagi Untuk Selama Lamanya Selepas Itulah Malaikat Akan Halau Kita Seorang Nabi Seorang Akan Melintas Titian Sirat Yang Di bawah Titik Itulah Letaknya Api Nabi Allah S.W.T Kata Imam Pertubi Bayangkan Bila Malaikat Kata Sekarang Gila Kamu Titik Begitu Halus Sebenarnya Sebagaimana Selai Rambut Dan Tajam Lebih Tajam Daripada Mata Pedang Kita Pijak Di atas Satu Titik Yang Kita Tak Nampak Nak Pijak Titik Di mana Dengan Kaki Kini Sedangkan Di depan Kita Beribu Manusia Sedang Tergelincir Jatuh Dalam Kedah Menjerit Jatuh Dalam Api Dan Kejahanam Sedangkan Tebing Sini Sampai Tebing Di sana 1500 Tahun Perjalanan Tuan Tuan Duduk Tepi Laut Cubalah Sekali Berlari Kuat Terijun Nak Pergi Sampai Seberang Sana Rasa Rasanya Sampai Tidak Lari Kuat Kuat Daripada Tebing Ambil Jarak Jauh Segin Lari Kuat Terijun Rasanya Sampai Seberang Sana Tak Sampai Kalau nak Sampai Kena Guna Apa Kena Guna Kapal Terbang Terbang Sampai Jadi Nabi Sallallahu Beritahu Ada Di kalangan Umat Aku Nanti Dengan Berkat Amalan Mereka Yang Baik Di Dunia Mereka Akan Melintas Setelah Serat Sepantas Kelak Ada Orang Di kalangan Umat Aku Akan Meluncur Di atas Setelah Serat Sepantas Buruh Terbang Buruh Terbang Lagi Tapi Jangan Main Tengah Terbang Malaik Hantar Pencangkuk Kalalik Untuk Tarik Orang Yang Lambat Dia Akan Dicangkuk Ditarik Rentak Jatuh Kedalam Deraki Allah Ada Orang Sop Kena kepala Lepas Lagi Sop Tarik Boom Kena badan Jatuh Habis Masya Allah Ada Orang Masya Allah Melintas Setelah Sepantas Kuda Yang Berlari Kencang Kuda Lari Laju Tapi 1500 Tahun Jadi Lambat Juga Jadi Kalalik Boleh Cangkuk Cangkuk Macam Main Game Salah Salah Habis Putuk Lepas Ada Orang Putus Lengan Ada Orang Terburai Perut Ada Kena Cangkuk Kena Mata Buruh Habis Nasiatnya Nak Melintas Setia Syirat Mampu Menangis Dengan Isteri Dia Menangis Menangis Tepi Dia Habis Dia Menangis Maka Dia Tanya Isteri Adina Menangis Kana Apa Adina Menangis Kana Kesian Tengok Kekanda Menangis Kekanda Kekanda Teringat Bila Kekanda Diarahkan Oleh Allah Untuk Melintas Setia Syirat Pada Hari Kekanda Tak Tahu Selamat Ada Kekanda Jatuh Ataupun Selamat Sampai Ke Sebelum Masya Allah Ada Umar Aku Berjalan Atas Setia Syirat Ada Orang Menerak Ada Orang Merangkak Atas Setia Syirat Terus Gayat Jatuh Terus Jatuh Tak 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 Kerana Gayat Mereka Terdata Ambil Cangkut Terus Jatuh Masya Allah Tak Payah Sentuh Banyak Kerana Takut Sangat Jatuh Jatuh Kebawah Masya Allah Dalam Meraka Allah Sampailah Di Sebelah Selamat Sampai Nabi Ucapkan Tahniah Kepada Orang Selamat Maka Nabi Akan Atur 120 Sah Ahli Syurga Maka Nabi Sera Akan Bagi Bendera Bagi Setiap Ketua Mereka Setiap Wakil Sah Akan Pegang Bendera Nabi Isha Akan Pegang Bendera Ahli Zul Ma'az Benjabal Akan Pegang Bendera Alim Ulama Orang Yang Banyak Berpuasa Akan Pegang Bendera Arrayan Dan Nabi Muhammad S.A. Akan Pegang Rewaul Hamdi Maka Malaikat Akan Bagi Unta Dari Mas Untuk Nabi S.A. Umat Akan Berjalan Kaki Di Belakang Nabi 100 tahun Nak Sampai Ke Pintu Syurga Kita Dah Mula Mencium Harumat Syurga Yang Begitu Harum Kasturi Kata Nabi S.A. Sampai Di Pintu Gerbang Syurga Allah S.A. Nabi Kata Syurga Ada Lapan Pintu Gerbang Yang Jarak Di antara Satu Daun Adalah Dua Bulan Perjalanan Tembok Pintu Syurga Tadi Diperbuat Daripada Emas Pintunya Diperbuat Daripada Mutiara Nabi Sampai Di Depan Pintu Syurga Nabi Ketuk Pintu Tadi Masha'Allah Malaikat Duan Bertanya Mana Antara Siapa Kamu Maka Jangan Akulah Muhammad S.A. Kata Malaikat Duan Kami Tak Diizinkan Oleh Allah Untuk Buka Pintu Syurga Malaikat Kepada Muhammad S.A. Maka Dikali Itu Malaikat Duan Akan Mengumumumkan Ketibaan Para Para Ahli Syurga Akan Tiba Untuk Masuki Syurga Mereka Pada Hari Bergembiralah Kamu Ahli Syurga Bergembiralah Kamu Wahai Bindadari Bergembiralah Kamu Wahai Bindan Bergembiralah Kamu Para Para Malaikat Bersiap Sedia Untuk Menyambut Para Tetanggu Allah S.W.T Maka Dibukakan Pintu Dengan Seluas Kata Nabi S.A. Begitu Ramai Aku Akan Masuk Ke Syurga Sehingga Pada Hari Pintu Syurga Menjadi Begitu Sesak Jam Kerana Begitu Ramai Umar Masuk Ke Dalam Syurga Allah S.W.T Sampai Di Dalam Syurga Allah S.W.T Kukulkan Kita Dalam Satu Dewan Makan Untuk Allah S.W.T Jamu Kita Sarapan Pagi Yang pertama Dalam Syurga Allah S.W.T Nabi S.W.T Beritahu Sarapan Pagi Yang pertama Dalam Syurga Nanti Adalah 60,000 Jenis Menu Makanan Allah Terlalu Sediakan Untuk Allah S.W.T Beri Jamuan Kepada Alim Syurga Makanlah Minumlah Sepuas-puasnya Kerana kamu Dijudin dulu Selalu Laparkan Aku Kerana kamu Banyak Tak ada Masa Untuk Minum Tak ada Masa Untuk Makan Hari Aku Bagi Kamu Makan Sepuas-puasnya Pada Hari Itu Menu Paling Lazat Paling Sedap Sekali Hati Ikan Paus Dan Juga Adalah Daging Lembu Bakar Daripada Lembu Syurga Allah S.W.T Allah Suruh Kita Makan Selesai Makan Maka Masha'Allah Datang Malaikat Bawa Punta Daripada Emas Suruh Kita Duduk Atas Punta Tersebut Maka Malaikat Tadi Akan Bawa Kita Sampai Di depan Pintu Rumah Kita Nanti Di Syurga Rumah Kita Ada Satu Lagi Pintu Dari Pintu Tadi Malaikat Akan Masuk Ziarah Kita Setiap Ahli Syurga Akan Diziarahi Oleh 80 Malaikat Untuk Berkhidmat Untuk Mereka Satu Lagi Pintu Syurga Adalah Dari Pintu Tadi Kita Boleh Berdialog Dengan Sahabat Kita Yang Masuk Nereka Mereka Hidup Di Dunia Kita Buat Baik Tanah Nanti Dari Kiamat Allah Allah Dah haramkan Makanan Surga Kepada Orang Kafir Kami Tak Boleh Bagi Makan Walaupun Sahabat Kami Masya Allah Dan Dari Satu Lagi Pintu Dari Pintu Tadi Kita Pergi Menziarahi Allah S.W.T Demi Allah Kamu Akan Kenal Rumah Kamu Di Surga Macam Mana Kamu Kenal Rumah Kamu Di Dunia Sampai Di Pintu Surga Kita Akan Masuk Menanti Dihadapan Pintu Gerbang Surga Tadi Bidadari Bidadari Dan Para Para Malaikat Setiap Orang Ahli Surga Akan Dilayani 80,000 Para Para Malaikat Bersiap Sedih Untuk Melayani Kita Maka Disadalah Allah Tidak Sediakan Sebuah Pelamin Gerasi Yang Paling Besar Untuk Allah Tidak Nikahkan Kita Untuk Majlis Wali Matul Auz Perkahwinan Kita Dalam Surga Allah Seandainya Wanita Syurga Menjengukkan Wajah Mereka Kedunia Nesai Semua Laki-laki Dalam Dunia Akan Mati Terlalu Asyik Dengan Kecantikan Bidadari Yang Akan Allah Tala Kawinkan Dengan Kita Di Waktu Bila Kita Duduk Di Atas Sengah Sana Malaikat Akan Pakai Kermah Kota Di Atas Kepala Kita Dipakaikan 70 Lampisan Baju Yang Diperbuat Dari Sutera Dipakaikan Gelang Dari Emas Dari Perak Dari Mutiara Di Tangan Kita Pakaian Mereka Pada Hari Itu Adalah Sutera Dan Isteri Kita Pun Akan Pakai Baju Dari Sutera Yang Berwarna Hijau 70 Lampisan Tetapi Transparent Baju Boleh Tengok Daripada Luar Nampak Ujung Rambut Sampai Hujung Kaki Masya Allah Seluruh Tubuh Beran Bidadali Nampak Urat Dia Nampak Jantung Dia Nampak Perasaan Cinta Di Hati Dia Semua Nampak Masya Allah Dikali Itulah Allah S.W.T. Akan Dudukkan Kita Di Atas Singah Sana Satu Sini Sini Baik Kamu Akan Terus Mengecap Nekmat Demi Nekmat Ditambah Setiap Saat Nekmat Yang Allah Bagi Kepada Kita Takkan Ada Siapa Melarang Kamu Untuk Mengecap Apa-apa Nekmat Masha'Allah Kamu Akan Hidup Selama-lamanya Kamu Takkan Pernah Mati Tiba-tiba Masha'Allah Dialunkan Muzik Yang Begitu Indah Tiba-tiba Berjadari Kita Isteri-isteri Kita Semua Pakat Nyanyi Untuk Kita Seorang Masha'Allah Hari Ini Kita Kaya-kaya Kita Upas Penyanyi Menyanyi Untuk Kita Minggu Setia Usaha Semua Orang Bayar Tiket Satu Penyanyi Menghiburkan Kita Tetapi Nanti Dalam Surga 72 Isteri Menyanyi Untuk Fikir Seorang Mereka 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 Kamilah Isteri Yang Selalu Redo Kami Takkan Pernah Marah Kepada Suami Kami Untuk Selama-lamanya Kamilah Wanita Yang Penuh Dengan Nekmat Siapa Yang Kecat Tunggu Badan Kami Kami Tak Laram Suami Kami Nak Kecat Kami Bila-bila Masa Saja Kamilah Wanita Yang Selalu Redo Kepada Suami Kami Kami Tak Pernah Marah Kepada Suami Kami Beruntung Siapa Yang Kami Jadi Isteri Mereka Dan Mereka Jadi Suami Kami Masa Allah Dengar Suara Bidadari Menyanyi Masa Allah Suara Yang Tak Pernah Kita Dengar Seumur Hidup Kita Maka Disediakan Makanan Yang Mana Pinggan Mangkuk Semua Daripada Emas Bila Kamu Tengok Wajah Mereka Wildan Yang Menjadi Khadap Pelayan Dalam Surga Kita Kamu Sangka Mereka Seperti Mutiara Yang Sedang Bertaburan Berserakkan Dalam Surga Kamu Kamu Tengok Di mana Mana Penuh Dengan Ni'mat Dan Kamu Telah Diberikan Anugerah Oleh Allah Dengan Kerajaan Yang Paling Besar Kita Ada Kerajaan Kita Sendiri Ada Negara Kita Sendiri Ada Pulau Kita Sendiri Ada Shopping Mall Kita Sendiri Yang Mana Nanti Masya Allah Kata Nabi Sallallahu Tanah Surga Diperbuat Daripada Kasturi Dan Masya Allah Pasir Pasir Di Surga Adalah Butiran Butiran Mutiara Batu Kerikil Dalam Surga Adalah Permata Luluk Dan Sungai Air Biasa Yang Kesemua Sungai Tadi Akan Mengalik Di Bawah Lantai Rumah Kita Kita Berjalan Nampak Air Sungai Mengalik Di Bawah Kaki Kita Masya Allah Inilah Kenikmatan Dalam Surga Yang Allah Sediakan Untuk Kita Yang Kita Syukur Dia Lagi Panjang Masa Pendah Panjang Insya Allah Kita Berkidur Sampai Sini Tetapi Kalau Siapa Nak Masuk Surga Dia Kena Berusaha Nabi Sallallahu 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 Kita Nak Masuk Ke Surga Allah Beritahu Tanya Dalam Quran Apakah Kamu Sangka Begitu Mudah Kamu Nak Masuk Ke Dalam Surga Sedangkan Kamu Belum Pernah Mengecapi Pengorbanan Susah Payah Yang Telah Dialami Umat Terdahulu Sebelum Kamu Kamu Tak Pernah Rasa Susah Payah Sahabat Berkorban Untuk Agama Mereka Ditimpa Dengan Susah Payah Penderitaan Kelaparan Mereka Digoncangkan Hati Mereka Oleh Allah Ta'ala Nabi Dan Juga Orang Beriman Tanya Pada Allah Susah Macam Bila Nak Datang Lagi Pertolongan Dari Allah Ta'ala Nabi Kena Balik Sampai Luka Badan Itu pun Masih Belum Lagi Datang Pertolongan Dari Allah Allah Tanya Kita Apakah Kamu Sangka Kamu Bele Begitu Mudah Nak Masuk Kedalam Surga Kamu Tak Buat Apa Lagi Pengorbanan Untuk Agama Wajah Kamu Tak Sikit Pun Luka Lagi Jalan Allah Ta'ala Kaki Kamu Tak Pernah Pecah Pun Berjalan Berda'wah Untuk Sebarkan Agama Muka Kamu Tak Pernah Kena Ludah Sekalipun Apakah Kamu Sangka Kamu Boleh Masuk Surga Ini Pertanyaan Allah Tanya Pada Kita Sebelum Kita Mati Kita Nak Berjuang Jalan Allah Ta'ala Sedangkan Nabi S.A. Pernah Beritahu Siapa Yang Bertemu Dengan Allah Ta'ala Sedangkan Diwajah Di sikit Pun Tak Tak Parut Berjuang Jalan Allah Ta'ala Dia Akan Bertemu Dengan Allah Sedangkan Dia Ada Sumbing Dia Akan Jadi Orang Yang Cacat Sebab Dia Tak Pernah Berjuang Jalan Allah Sebab Itulah Tuan Hari Kita Juma'ah Datang Ajak Tuan 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 Bukan Nak Ajar Apa Tetapi Nak Ajar Belajar Belajar Kita Berkorban Jalan Allah Sebelum Kita Mati Ya Allah Sekurang Kurangnya Kaki Saya Pernah Sampai Ke Eropah Pernah Sampai Ke China Saya Pernah Sampai Ke Argentina Saya Pernah Sampai Ke Brazil Saya Sampai Ke Afrika Pernah Sampai Bapak Pula Hidah Tiga Hidah InsyaAllah Lagi Namun Sehingga Kita Tidak Lagi InsyaAllah Siap InsyaAllah Sampai 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 Terima kasih.